Peredaran puluhan ribu matrai palsu yang dijual secara online diungkap Poresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Polisi menangkap enam orang tersangka dan masih memburu seorang tersangka lain yang kabur. Dalam kasus pemalsuan matrai yang mirip dengan matrai asli ini, berpotensi merugikan negara 12,5 miliar rupiah. Anggota S.A.S.K.Poresta Bandara Soekarno-Hatta mengerbak sebuah rumah di Kelurahan Jatisari, Cemplan Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di rumah yang menjadi tempat pencetakan matrai palsu, polisi menangkap sebuah barang bukti diantaranya, pencetak materai, mesin printer, alat sablon matrai palsu, dan barang bukti lainnya. Dalam pengukupan kaos pembuatan matrai palsu ini, polisi menangkap enam orang tersangka, seorang diantaranya adalah wanita. Para tersangka memiliki peran berbeda diantaranya mengedarkan matrai palsu melalui media sosial, mendesain materai, dan menyediakan bahan pembuatan matrai palsu. Polisi menerima 25 ribu lembar matrai palsu yang berpotensi berikan negara hingga 12,5 miliar rupiah. Nilainya 500 ribu satu tembarnya, kita jumlahkan sebanyak 25 ribu berarti 12,5 miliar kerugian negara akibat dari peredaran materai palsu ini. Polisi mengungkap kaos ini setelah mendapat laporan warga yang curiga dengan materai yang dibelinya dan ternyata palsu. Masyarakat bisa mengenali materai asli atau palsu dengan cara melihat adanya hologram atau merabat tekstur materai, serta menggoyangkan materai hingga bisa berubah warna. Menggunakan color shifting digoyang, ketika digoyang maka materai itu akan berubah warna yang tadinya kemerah-merahan itu menjadi berwarna hijau. Ini saya kira yang paling mudah bagi masyarakat untuk bisa mengidentifikasi mana materai yang asli dan mana materai yang palsu. Tersengahkan di jirat pasal 253 dan 257 KWB setelah undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang biaya materai dengan hajiman hukuman 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan.